Yo guys, welcome back to my channel, dan oke kembali lagi bersama gue, Kucingoran So seperti biasa, gue bakal bagi tutorial editing foto dengan menggunakan aplikasi Lightroom, Android, ataupun untuk smartphone So untuk video tutorial yang gue bakal bagi tutorialnya kali ini yang berjudul Pitch Cream Dan buat kalian yang baru bergabung, baru nyasan, dan baru menemukan channel ini, welcome to the jungle Dan sebelum ke tutorial ya, alangkah baiknya, kalian tekan tombol like, komen, share, dan jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya ya guys ya Dan oke jika sudah tanpa basi-basi, kita langsung saja ke tutorialnya ya guys ya, let's go Oke, nah seperti ini ya guys ya untuk tampilan di menu aplikasi Lightroomnya Itu juga jika kalian sudah membuka dan sudah memilih foto yang akan dieditnya ya guys ya Karena gue ini BTW, gue yang memakai versi oldenya ya guys ya Kita langsung saja ke pencahayaan Nah, untuk pencahayaan kita naikkan hingga 30 ya guys ya, nah seperti ini Dan next untuk kontras, disini kita turunkan hingga minus kurang lebih 50an guys ya Oke, nah hingga minus 50 Dan High Glade-nya kita turunkan full hingga minus 100 guys ya, nah seperti ini Dan next untuk bayangan, kita naikkan hingga 80an guys ya, kurang lebih, nah seperti ini Lalu untuk warna putih kita full-kan hingga minus 100 Nah oke, hitamnya kita kasih 30 saja ya guys ya Dan oke, nah kira-kira seperti ini ya guys ya untuk pengaturan pencahayaannya Jadi kalian bisa menyesuaikan juga ya guys ya Jangan terlalu berpatokan kalau misalnya terlalu kurang ataupun lebih, kalian bisa menyesuaikan juga The next kita langsung saja atur di menu color Nah, untuk temperature kita langsung naikkan hingga 18 ya guys ya Oke, nah seperti ini Dan untuk corak langsung saja kita naikkan 2 saja Oke, lalu untuk V-branch kita kasih 14an saja ya guys ya Oke, nah untuk kejenuhan kita turunkan, maksudnya kita naikkan hingga 34 Oke, nah kira-kira seperti ini ya guys ya untuk pengaturan di menu ini ya guys ya Dan jika sudah kita langsung saja Next ke menu campuran yang ada di atas Oke, disini kita langsung saja warna merahnya Untuk corona kita turunkan hingga minus 10 Lalu kejenuhan kita naikkan hingga 4 ya guys ya Dan untuk luminous kita kasih 8 Oke, mungkin seperti ini ya guys ya untuk pengaturannya ya guys ya Dan jika sudah kita langsung saja next ke warna orange Nah, disini kita langsung saja untuk corona kita turunkan hingga minus 8 saja ya guys ya Lalu kejenuhan kita turunkan juga hingga minus 18 Dan untuk luminous kita naikkan hingga 14 ya guys ya Nah, oke seperti ini kira-kira untuk pengaturan di menu color warna orangenya Oke, nah jika sudah langsung saja next ke color warna kuningnya Nah, untuk coronanya kita turunkan agak banyak ya guys ya Hingga minus 71 ataupun 70an Oke, nah untuk kejenuhan kita turunkan juga Hingga minus 20 ya guys ya Oke, lalu luminous kita naikkan hingga 30 Oke, nah kira-kira seperti ini ya guys ya Untuk pengaturan color warna kuningnya Dan jika sudah langsung saja next ke color warna hijau Oke, nah untuk coronanya kita turunkan pool ya guys ya Hingga 100 Lalu kejenuhan kita turunkan setengahnya hingga minus 50an ya guys ya Oke Lalu luminous kita kasih 20 Oke, kita naikkan hingga 20an ya guys ya untuk luminousnya Nah, oke Oke, seperti ini kira-kira untuk pengaturan di color warna hijaunya ya Dan jika sudah langsung saja next Untuk warna aqua kita klik Dan di sini untuk warna aqua kita turunkan pool ke jenuhannya saja ya guys ya Seperti ini, nggak 100 Dan next untuk color warna biru juga sama Kita turunkan pool 100 Lalu untuk warna ungu juga sama Kita turunkan hingga minus 100 Dan untuk pink juga sama Kita turunkan hingga pool minus 100 Oke, mungkin seperti ini ya guys ya untuk pengaturan di menu color nya Dan jika sudah langsung saja next ke menu selanjutnya Di menu effect nya Di sini kita langsung saja naikkan temperatur ya guys ya Eh, maksudnya tekstur ya guys ya Kita naikkan hingga 20 Lalu kejenihan kita naikkan hingga 26 Oke Nah, api kabut kita kasih 16 saja ya guys ya Oke, nah seperti ini kira-kira untuk pengaturannya ya Di menu effect Dan jika sudah langsung saja next ke menu terakhir Ataupun menu finishingnya ya guys ya Di menu segitiga ini Nah, untuk menajamkan kita kasih 12 saja Kurang lebih Dan jika sudah kita langsung saja geser Kita naikkan pengurangan noise nya kurang lebih ya 20-an ya guys ya Oke Nah, pengurangan noise warna juga sama Jadi kalian bisa menyesuaikan saja ya guys ya Jangan terlalu berpatokan pada tutorial Oke Kita tunggu dulu hasilnya ya guys ya Dan Yap Mungkin seperti ini ya guys ya Untuk hasil akhir tutorial kali ini ya guys ya Dan buat kalian yang ingin preset Langsung saja download Di link ada di deskripsi Dan Gak ada password ya guys ya Langsung saja download Oke, mungkin segitu dulu untuk tutorial kali ini Jika kalian suka silahkan like, comment, share Dan Jangan lupa di subscribe See you in the next video Sampai jumpa di video